Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pegawai dan Peserta Didik yang dikasih Tuhan. Marilah sejenak kita berdiam diri, tenangkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh dengan tema renungan yang saya bawahkan pada pagi hari ini berjudul Perbuatan Baik. Sebuah perbuatan baik akan selalu diperhitungkan, kebaikan yang lahir dari dalam hati akan selalu memenangkan berbagai bentuk kejahatan. Walau tak dapat dipungkiri bahwa sebuah perbuatan baik akan selalu mendapat tantangannya. Bahkan sebuah perbuatan baik akan menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang mengagumkan kejahatan. Seringkali karena sebuah sikap baik, jujur dan benar disingkirkan, bila itu mengganggu kebebasan untuk berbuat jahat. Namun perlu diketahui bahwa maut sekalipun tak mampu mengalahkan kebaikan, kebenaran dan juga kejujuran. Hari ini kita diingatkan untuk selalu baik. Apapun yang terjadi, kita harus menyemangati diri kita untuk menjauhi kejenuhan, melakukan kebaikan bahkan kepada orang yang bebal sekali. Tuhan mengendaki kita tetap menyapanya dan memperhatikan sebagai saudara walaupun kita merasa sakit hati. Apa yang kita dambahkan dari diri kita saat kita diperhadapkan pada situasi semacam ini, sebuah ketulusan hati, jeli, penuh harapan dan kasih bahwa orang jahat pun dapat terbentuk baik kembali dan berhak menerima kebaikan kita. Sesulit apapun situasi kita dan orang lain untuk melakukan dan menerima kebaikan, kita harus percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus, walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Tuhan memberkati.